Terima kasih Pada kesempatan hari ini kita anak-anak Tuhan boleh berkumpul di tempat ini untuk memberikan support dan untuk memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat yang 1 hingga ke-3 Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Sungguh firman Tuhan yang sangat melegakan dan memberikan kekuatan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memulai acara ibadah malam penghiburan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama kita menyanyikan lagu nomor satu, yaitu lagu Kasih Allah. Kita akan menyanyi bersama-sama ketiga baitnya. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan Lebih tinggi dari bintang namun mencapai dunia Mengharuniakan anaknya memberi kemenangan Mendamaikan dan mengambuni orang-orang berkosa Kasih Yahudu tak terduga betapa kayanya Tetapi nyanyikan malam dan saleh-salenya Walau dengan dawat selaut langit dijadikan kertas Tiap betah sebagai pena dan tiap orang penulis Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar Lagi dari timur ke barat tak akan menguatnya Kasih Yahudu tak terduga betapa kayanya Tetapi nyanyikan malam dan saleh-salenya Yang bercacat dikasihani diampuni Disembuhkan kasih Allah tak terbatas Kau pun dapat menikmati Kau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap Kasih Allah tetap tak teguh kekas sama namanya Kasih Allah tak terduga betapa kayanya Tetapi nyanyikan malam dan saleh-salenya Mari kita berdoa Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan hari ini pada malam hari ini Tuhan Kami bersama-sama di tempat ini Tuhan Untuk datang kehadiratmu Untuk kami boleh memberikan penghiburan Untuk kami boleh memberikan kekuatan Bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Almarhumah Eli Wijaya ya Bapak Ya Bapak Engkau yang satukan hati kami Tuhan di tempat ini Tuhan Untuk boleh kami sejenak merenungkan firmanmu Untuk kami boleh sejenak memuji namamu Karena kami orang-orang yang percaya kepadamu ya Bapak Dengan segala sesuatunya Kami percayakan semuanya ke dalam tanganmu ya Bapak Entah itu kehidupan, entah itu kematian ya Bapak Kami percaya bahwa telah engkau yang sendiri Yang berkata bahwa engkau telah menyediakan tempat Bagi kami anak-anakmu Tuhan Sungguh bersyukur Tuhan Kami memiliki Allah yang hidup Allah yang perkasa Allah yang maha kuasa ya Bapak Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan Setiap alat yang kami pakai Untuk melaksanakan ibadah penghiburan ini Tuhan Biarlah engkau yang sertai ya Bapak Sehingga setiap saudara-saudara kami Yang menyaksikan melalui streaming Melalui Zoom Boleh berjalan dengan lancar ya Bapak Dan firmanmu boleh diberitakan ya Bapak Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Dalam kitab Masmur pasal yang ke-37 Ayat yang ke-23 sampai ke-24 Berkata bahwa Bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh Tidaklah sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Dan tidak pernah Daud melihat orang benar ditinggalkannya Sungguh suatu firman Yang sangat menguatkan kita Sebagai orang-orang percaya Bahwa kita yakin Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anak-anaknya Apapun kondisinya Haleluya Mari kita bersama-sama Kita memuji Kembali memuji Tuhan Dengan menyanyikan lagu nomor 2 Tiap langkahku Kita menyanyi ketiga baiknya Dan kemudian kita akan masuk Kedalam sesi Kesaksian dari keluarga Ibu Celia Terima kasih 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 Bapak surga yang bakar, waktu imanku mulai goya, dan bila jalanku hampir sesat, Kupandang juru selamatku yang mulia, terukat sebab ia dekat, Ya pelanggaku, kutat Tuhan yang pimpin, ketempat tinggi ku diantarkan, Hingga sekali nanti aku terima, di rumah Bapak surga yang bakar, Dalam Tuhan saja ku percaya, sebab di tangannya hidup kekal, Kutukannya jalanan menuju surga, kesana aku dibawanya, Ya pelanggaku, kutat Tuhan yang pimpin, ketempat tinggi ku diantarnya, Hingga sekali nanti aku terima, di rumah Bapak surga yang bakar, Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang sudah hadir di Adi Jasa malam ini, Dan juga Bapak Ibu saudara terkasih yang sudah ikut di dalam Zoom dan Youtube, Kami ucap syukur, terima kasih kepada pendeta Aiter juga, Dan rekan-rekan dari GRII Citra Raya, terima kasih. Saya, Selia Wijaya, anak kedua dari Oma Eli Wijaya, Ini keluarga kami, anak saya yang pertama, Hans, Itu adalah cucu mama yang pertama, yang sekarang di Singapura, Nanti akan kesaksian melalui Zoom. Mama, selama saya hidupnya, Melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu, Majlis, Bahkan mengajar anggota paduan suara, Mengajar bahasa Mandarin, Di gereja bersama Papa secara volunteer, Mama sangat aktif. Walaupun Mama bukan lahir dari keluarga Kristen. Saya sendiri pernah jadi murid sekolah minggu Mama. Mama pinter masak. Setiap kali kami pulang sekolah, Mama sudah siapkan masakan untuk kami, Dan kami menikmatinya sambil cerita semua apa yang terjadi di sekolah, Dan Mama mendengarkan. Mama juga menemani saya, Lestari Bali, Mama juga menemani saya, Harus rekaman, Shooting, Serio saya remaja dulu di TVRI, Berjam-jam, Kalau saya ingat itu, Juga audisi di TVRI, Yang berjam-jam, Mama nemenin. Mama juga sebenarnya suka olahraga, Saya, Mama, Papa, Sama bahkan sama oma saya, Jadi Mak Cong, Itu berenang setiap pagi. Hobi saya sama Mama, Hampir sama. Kami dua orang suka pijat. Jadi, Di akhir hidup Mama ini, Mama selalu nunggu saya, Kalau ngajak pijat. Jadi, dua minggu sekali, Saya mesti ngajak Mama pijat. Mama selalu bilang, Mama cuma pijat kalau sama saya, Karena memang sama hobinya. Dan hobi kami juga sama, Kami suka makan es krim. Jadi, selalu kalau saya ada waktu, Saya telepon, Mama, mau apa? Mama, Ya, Itu bahasa mandarinya. Ya, Jadi saya ajak makan es krim. Biasanya saya sama Ruth sama Mama. Waktu di rumah sakit pun, Mama masih minta, Mama mau tuina. Tuina itu artinya pijat kering. Yang gak usah buka baju pakai minyak. Tapi saya bilang, Saya gak berani, Ma. Waktu itu, Waktu Mama masih sehat, Karena masih PPKM, Saya bilang, Saya takut malah nanti ketularan COVID. Terus, Habis itu, Di rumah sakit, Waktu Mama minta, Saya bilang, Mama cepat sehat ya. Kalau Mama sehat, Saya bawa pijat. Lalu Mama, Waktu itu hari Jumat, Oh iya, Mama juga suka nyanyi. Jadi Bapak Ibu, Kalau tahu saya suka nyanyi, Itu memang turunan dari Papa dan Mama. Papa Mama itu anggota paduan suara. Mama pun belajar piano, Setelah punya kami bertiga. Karena zaman dulu kan susah. Mama selalu kerja keras, Naik sepeda. Terus, Cari uang, Untuk keluarga. Karena Mama dari kecil, Sudah gak punya papa. Mama selalu bilang, Kalau sudah waktunya, Tuhan panggil Mama, Mama gak mau ngerepoti anak-anak Mama. Mama mau langsung pergi aja. Saya selalu bilang, Saya ya juga mau gitu, Masa, Masa. Nah, Mama gak mau sakit lama-lama. Mama tidak pernah masuk rumah sakit selain waktu melahirkan kami. Tanggal 17 Agustus, Pas hari kemerdekaan, Selasa, Mama lemes, Gak bisa bangun. Memang sudah beberapa hari Mama lemes, Dan gak mau makan. Lalu Mama masuk IGD, Setelah foto toraks, Ternyata ada bercak putih di paru-paru Mama. Tapi di PCR Mama negatif. Jadi ternyata itu pneumonia. Lalu, Hari Jumat, Kami bersyukur, Kondisi Mama bagus, Dinyatakan bersih. Dan Mama, Hari Jumat itu makan es krim, Satu habis. Senang sekali, Saya juga makan pizza separuh. Tapi hari Sabtunya, Mama mulai mogok makan lagi, Nggak mau. Padahal kemarin Jumat sudah pesen rendang, Tapi gak mau dimakan. Kepala kakak juga sudah pesen, Tapi gak mau dimakan. Saya rayu-rayu, Akhirnya mau. Dan Sabtu itu kaki Mama bengkak. Tambah bengkak, Tambah bengkak. Tambah gak mau makan. Lalu Senin Mama anfal, Sese nafasnya, Gak sadar. Pendeta Aiter datang, Untuk mendoakan Mama pada saat Mama kritis. Lalu Mama masuk ICU, Untuk dipasang ventilator. Saat itu, Jantung Mama sempat berhenti. Tapi setelah dipacu, Bisa lagi. Kami bersyukur. Lalu, Selasa itu, Saya sempat, Mama tutup mata, Terus saya sempat ajak Mama nyanyi, Semua nyanyi lagu mandarin, Karena Mama paling suka nyanyi mandarin, Dan ngomong mandarin, Sama anak-anak saya. Lalu, Mama buka mata, Sambil melelekan air mata, Dan sempat video call, Dengan Hans di Singapura. Lalu saya bilang, Ma, Kalau nanti malam gak bisa tidur, Panggil ya, Saya pasti datang. Pokoknya Mama, Tapi gak bisa ngomong, Tapi Mama bisa ngerti, Kalau apa, Dia kesentak gitu. Kalau saya pegang lehernya, Dia kesentak. Lalu, Mama sebenarnya, Cuci darah, Untuk membersihkan racun di tubuhnya. Disuruh dokter, Tapi cuci darahnya, Tiga kali gagal. Setiap kali cuci darah, 15 menit, Langsung tensinya drop. Dari 140, Jadi 50, 60, Jadi di stop. Jadi harusnya, Cuci darah 4 jam, Hanya bisa 2 jam. Jadi belum tuntas. Akhirnya di stop. Dan ternyata, Jantung Mama, Sempat berhenti lagi, Subuh, Hari Rabu. Dan ternyata, Jam 4, Lebih 3 menit, Mama, Dipanggil Tuhan, Pulang ke rumah Bapak, Rumah Tuhan di surga. Setiap kali, Saya ingat, Saat-saat bersama Mama, Air mata saya meleleh. Karena saya merasa, Kok cepat sekali ya. Memang cepat, Itu memang doa Mama, Permintaan Mama. Tapi saya tahu, Tuhan tahu yang terbaik buat Mama. Kehendak Tuhan, Untuk Mama itu yang terbaik. Saya bersyukur, Tuhan berikan Mama Eli Wijaya, Buat saya. Untuk melahirkan, Dan membesarkan saya. Membantu saya, Menjaga anak-anak saya. Karena waktu itu, Saya juga sibuk, Kerja, Pelayanan, Semua. Mama bantu jaga, Mama ikut melean, Mama siapin masakan, Untuk cucu-cucunya. Mama selalu ingat, Semua hari-hari kita. Hari ulang tahun kita, Selalu jauh-jauh hari, Sudah Mama ingatkan. Nanti mau makan apa, Mama masakan. Bahkan, Aniversari kami, Juga selalu Mama ingat. Pagi-pagi, Selalu Mama telpon, Kalau sudah hari ulang tahun. Kasih selamat. Selalu kalau pagi, Bunyi telpon, Saya sudah tahu, Itu pasti dari Mama. Kasih selamat. Tapi memang terakhir, Aniversari kami, Saya heran. Mama enggak telpon. Bahkan Mama lupa. Itu rasanya memang, Sudah tanda-tanda. Waktu itu tanggal 31 Juli, Jadi akhir Juli. Mama lupa. Itu rasanya memang, Sudah tanda-tanda dari Tuhan. Ya, Terlalu cepat. Tapi ya enggak apa-apa. Rasanya, Mama sudah senang, Bersama Papa di surga. Terima kasih. Saya selalu bersyukur, Dan biarlah itu semua, Fon Memoris dengan Mama. Terima kasih Tuhan, Sudah memberikan saya, Mama Eli, Yang hebat. Silahkan mungkin Hans, Akan melanjutkan, Kesaksian sebagai cucu pertama Mama. Sampai jumpa, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Susunya masih dibuatin gitu. Hans bilang, Hans mau tidur, mariregelnya masih disiapin. Pokoknya disuruh makan terus. Padahal Hans sendiri juga sudah banyak makan sebelumnya, cuma masih terus disuruh makan. Jadi kalau sekarang Hans suka makan, mungkin itu kebanyakan harus di... Hans harus terima kasih sama Oma juga. Keras kepalanya ini juga berlanjut sampai Hans dewasa gitu. Kadang Oma itu suka kasih Hans wejangan-wejangan yang Hans bingung kenapa gitu. Misal suruh hati-hati terus gitu. Harus jangan gampang percaya orang. Waktu Hans di Surabaya sih ya, merasa ini Oma cuma negatif thinking aja sama semua orang gitu kan. Frustrasi juga, kesel juga karena Oma jadi seakan-akan menghalangi Hans untuk bisa interaksi sama orang yang banyak gitu. Di lain sisi, Hans juga dekat sama Opa. Opa lebih orang yang lebih friendly gitu ke orang lain. Jadi Oma yang gak friendly ini gak masuk di akal sama sekali buat Hans waktu itu. Cuman Hans rasa kadang sekarang kayak di Singapura juga ketemu sama banyak macam orang. Apa yang Oma bilang itu juga lebih masuk di akal sekarang. Lebih bisa dimengerti. Dan ya jadi Hans juga harus berterima kasih sama Oma yang sering mengingatkan gitu untuk berhati-hati dalam memiliki teman gitu. Terus yang terakhir mungkin, Oma itu juga bukan cuma keras kepala tapi Dia itu Kadang aneh cara Cara nunjukin kalau dia sayang gitu kan. Kayak contoh kalau misalnya ketemu atau apa yang paling pertama ditanyain cuman udah makan atau belum gitu. Ya Hans sih Gak ingin cari makan gitu kan. Kalau ketemu sama Oma gitu. Jadi kadang Oma kalau tanya ya cuman gitu aja. Dia kayak udah makan lo mau bikin makanan apa. Lagi pingin makanan apa gitu. Terus setiap kali ketemu telepon gitu. Dari jauh. Misalnya Hans lagi di Singapura. Pasti pertanyaannya juga cuman itu-itu aja. Makannya enak gak disana sehat gak badannya gitu. Kayak Hans merasa ini Oma kurang mengerti, kurang gak kerasa gitu. Kayak ini rasanya kayak basah-basih aja gitu kan. Eh mungkin Hans sekarang sadar ya Oma udah pergi gitu. Susah untuk ketemu orang yang masih care soal makan aja gitu kan. Kayak orang biasa kan kalau telepon ada maunya aja. Tapi kalau Oma telepon emang concern dan care tentang apakah Hans disini bye-bye aja. Dia makannya bye-bye aja atau enggak. Hans merasa sebenarnya semua sifat-sifat Oma yang cenderung negatif ini. Kayak yang Hans rasain pas dulu bersama-sama Oma. Mungkin juga dirasain sama yang lain. Mungkin dirasain sama saudara-saudara yang disini. Oma yang keras kepala. Oma yang negative thinking. Atau Oma yang tidak bisa mengutarakan kasihnya gitu. Tapi Hans rasa setelah kepergian Oma ini Hans belajar. Kalau misalnya mengasihi orang itu bukan cuman Oh saya mengasihi dia karena dia A, B, C, D gitu. Tapi Hans seharusnya kayak Mengasihi Oma meskipun Oma keras kepala. Meskipun Oma sering negative thinking. Meskipun Oma cara penyampaian kasihnya tidak seperti yang Hans inginkan. Jadi ya Air kata Hans rasa semua yang Hans rasakan ini Ujung-ujungnya juga akan jadi memori yang terbaik akan Oma. Dan Hans berharap juga semua yang disini Baik keluarga, teman-teman, kerabat dari Oma Eli Bisa merelakan kepergian Oma Eli sampai ke Sampai ke surga dan juga bisa Dan semoga dimaafkan juga kalau Oma Eli ada salah apapun di dunia ini selama beliau hidup Ya semoga Sampai sini saja kesaksian Hans Semoga Ya semoga Kita semua bisa Merelakan kepergian Oma Eli Terima kasih Satu hal lagi, kami anak-anaknya tidak pernah les pelajaran Karena kalau kami ada kesulitan Mama yang selalu mengajarkan kami Mama adalah sarjana muda ilmu pasti Walaupun harus kerja keras, kerja sambil kuliah Dan Mama itu suka berbagi Suka sekali masak Dan sekali senang kalau masakannya dinikmati banyak orang Dan teman-teman saya dari masa kecil Itu setiap kali datang Dan Mama selalu masakin Yang bakwan yang apa-apa selalu Mama masakin Jadi ya itu fond memories yang tidak pernah akan terlupakan Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Demikian kesaksian dan sambutan dari pihak keluarga Ibu Celia Hari ini firman Tuhan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Aiter Dan sebelumnya Sebelum masuk dalam firman Kita akan mendengarkan Satu persembahan pujian dari vokal grup Gary Citra Raya Yang akan menyanyikan sebuah lagu Be strong in the Lord Dan selagi vokal grup mempersiapkan diri Kita menyanyikan satu lagu Kutahu siapa yang percaya Kita menyanyikan lagu ini Satu byte saja Dan vokal grup bisa langsung mempersiapkan diri di depan Ku tak mengerti anugerah Tuhan yang diperkuatnya bagiku Tak layak ku menerima kasihnya Tabus ku jadi miliknya Tahu ini yang ku percaya Bahwa dia dapat memelihara Apa yang tak ku serahkan Waktu aku percaya Selamat malam, Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Izinkan kami dari GRU Jitra Raya yang dimana dibina oleh Bu Celia di dalam paduan suara. Namun karena dalam masa pandemi yang terkumpul hanya beberapa, karena mungkin ada yang mereka yang tidak berani datang. Tapi itu semua tidak mengurangi akan rasa cinta kasih kita untuk kita boleh di dalam melayani di dalam bidang kedukaan ini. Dan tadi Bu Celia sudah meneritakan tentang sosok seorang ibu yang teladan. Biarlah lagu ini boleh menjadi berkat dimana kita kuat di dalam Tuhan. Kadang kita tidak mengerti, kadang kita ingin supaya mama masih tetap bersama dengan kita. Namun Tuhan berkata lain, biarlah kita boleh untuk menikmati, untuk mendengarkan akan pujian yang kami bawakan ini. Yaitu dengan berjudul, Be Strong in the Lord. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Terima kasih telah menerima 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 kasih telah selamat menikmati 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 Kami bisa melihat ada orang yang dilahirkan ke dalam dunia ini Dan ada saatnya Tuhan izinkan kami menyaksikan Ada orang yang akhirnya harus meninggalkan dunia ini Kami berterima kasih Tuhan memberikan kepada kami Kesempatan untuk bisa melihat Waktu seseorang dilahirkan Dan waktu seseorang mengalami kematian Karena hal itu akan terjadi pada setiap kami Pada saat kami lahir Kami tidak tahu hari H apa yang terjadi Karena kami belum mengerti Pada saat kami mati Hari H kami mati Kami juga tidak bisa mengetahui dengan pasti Kapan akhirnya kami harus tinggalkan dunia ini Hidup ini dari lahir sampai mati penuh dengan misteri Tetapi kami berterima kasih hanya Tuhan lah Yang menyingkapkan seluruh misteri ini Sehingga baik lahir sampai kepada kematian Kami diberi pengertian Apa makna hidup kami di dalam dunia ini Dan kemanakah kami setelah meninggal dunia Tuhan pakailah hambamu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Hari ini saya akan membicarakan tema tentang House of the Dead Ini adalah tema yang sulit Karena diambil dari cerita Alkitab Yang antara penulis satu dengan penulis yang lain Agak sedikit berbeda Tapi saya tidak membahas bagaimana membahas Atau menjelaskan perbedaan tersebut Hari ini saya akan membahas apa yang terjadi di rumah Yairus Yaitu anaknya yang mati Mari kita melihat Markus Pasal yang kelima Markus Pasal yang kelima Ini di dalam Markus Pasal kelima Ada tiga babak Babak yang pertama dari ayat 21 Sampai di ayat yang ke-24 Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu Orang banyak berbondong-bondong datang Lalu mengerumuni dia Sedang ia berada di tepi danau Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus Ketika ia melihat Yesus Tersungkurlah ia di depan kakinya Dan memohon dengan sangat kepadanya Anakku perempuan sedang sakit Hampir mati Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya Supaya ia selamat dan tetap hidup Lalu pergilah Yesus dengan orang itu Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Dan berdesah-desahkan di dekatnya Ini babak pertama Lalu nanti di dalam perjalanan Ada sesuatu yang terjadi Yaitu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya Menderita pendarahan Jadi cerita ini diselingi dengan Ada orang yang mengalami pendarahan Lalu nanti disembuhkan Sekarang kita loncat Lihat di ayat yang ke-35 Karena kita mau menyoroti yang Yairus Ketika Yesus masih berbicara Datanglah orang dari keluarga Kepala rumah ibadat itu Dan berkata Anakmu sudah mati Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka Dan berkata kepada kepala rumah ibadat Jangan takut percaya saja Lalu Yesus tidak memperbolehkan Seorang pun ikut serta Kecuali Petrus, Jakobus, Yohanes, Saudara Jakobus Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat Dan disana dilihatnya orang-orang ribut Menangis, meratap dengan suara nyaring Sesudah ia masuk Ia berkata kepada orang-orang itu Mengapa kamu ribut dan menangis Anak ini tidak mati tetapi tidur Tetapi mereka mentertawakan dia Maka diusirnya lah semua orang itu Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu Dan mereka bersama-sama dengan dia Masuk ke kamar anak itu Lalu dipegangnya tangan anak itu Katanya Tali takum Yang berarti Hai anak Aku berkata kepadamu Bangunlah Seketika itu juga Anak itu bangkit berdiri dan berjalan Sebab umurnya sudah 12 tahun Semua orang yang hadir sangat takjub Dengan sangat ia berpesan kepada mereka Supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan Bagian ini dicatat di dalam tiga kitab Injil Yaitu Matius, Markus, dan Lukas Markus dan Lukas mencatat kalimat yang sama Yaitu anak perempuan ini sedang sakit Atau sedang mendekati kematian Atau sedang sekarat Tapi Matius waktu mencatat bagian ini Dikatakan anak itu sudah mati Maka terjadilah perdebatan Sebetulnya perjumpaan kepala rumah ibadat kepada Yesus Ini anak perempuan dia Sudah matikah atau masih sekarat? Nah saya tidak membahas bagaimana menjawab Pertanyaan seperti itu Alkitab tidak kontradiksi Karena di dalam bagian ini kita melihat Ada tiga babak Yaitu babak pertama, perjumpaan pertama Lalu setelah itu ada penyembuhan wanita yang mengalami pendarahan Lalu dilanjutkan kembali Perjalanan mereka akhirnya tiba di rumah Yairus Perjumpaan pertama Kepala rumah ibadat itu tersungkur Markus dan Lukas mencatat sama Tersungkur di bawah kaki Tuhan Matius mencatat Orang ini menyembah Tuhan Kata yang dipakai berbeda Maka salah satu cara untuk menjawab bagian itu Meskipun ada pendapat yang lain Saya tidak bahas detail Karena ada tiga kali babak ini Maka Markus dan Lukas waktu mencatat Perjumpaan pertama Anak ini belum mati Dan rumah, kepala rumah ibadat ini Jatuh tersungkur di bawah kaki Tuhan Lalu di dalam perjalanan Nanti muncullah orang-orang rumah Dari kepala rumah ibadat itu Memberitahukan Anak ini sudah mati Dan Yesus berkata Kau jangan takut Kau hanya percaya saja Lalu perjalanan dilanjutkan Maka ada kemungkinan Matius waktu mencatat Adalah peristiwa saat perjalanan Setelah menyelesaikan penyembuhan Kepada wanita yang alami pendarahan Dan Matius mencatat Dengan sikap menyembah Atau dengan sikap percaya Dan dia percaya kepada kalimat Tuhan Yesus Nah saya tidak membahas panjang lebar Sekarang saya akan memfokuskan Apa yang terjadi Dan kita punya tema adalah House of the Dead Yesus di dalam pelayanan Sudah begitu sibuk Sudah begitu padat Tetapi untuk hal-hal yang lain-lain Yang bagi orang Yahudi Ini sangat sepele Tetapi Yesus menganggap Bukan hal yang sepele Wanita di hadapan orang Yahudi Dianggap sepele Lalu wanita yang sakit pendarahan Ini wanita yang bukan hanya sepele Tetapi sedang najis Apa yang Alkitab mau sampaikan Saya harus perhatikan Ada paralel antara Perempuan yang alami pendarahan Dengan anak Yairus Yang umur 12 tahun Sama-sama dikaitkan dengan angka 12 Yang satu sudah 12 tahun pendarahan Yang satu masih berumur 12 tahun Lalu kenapakah cerita ini muncul di dalam Alkitab Apa yang mau disampaikan Yesus di dalam perjalanan untuk menuju ke rumah Yairus ini Yesus tanda petik Dinajiskan oleh perempuan Yang alami pendarahan Di dalam tradisi Yahudi Jikalau seorang wanita Yang sedang alami pendarahan Dia sedang najis Maka apapun yang dia pegang Maka yang dia pegang itu Menjadi najis Waktu dia menjama jubah Tuhan Yesus Di dalam tradisi Yahudi Yesus menjadi najis Tetapi apa yang terjadi Alkitab mengatakan Siapa yang bilang Itu kan teorimu Tradisi Yahudi Dan pemikiran Yahudi Punya konsep seperti itu Tapi yang Yesus lakukan itu lain Kalau yang najis Memegang Kristus yang suci Lalu Kristus menjadi najis Alkitab catat tidak Waktu dia pegang jubah Tuhan Yesus Yang najis Sekarang disembuhkan Lalu Yesus melanjutkan perjalanan Menuju ke rumah Yahirus Yesus nanti memegang Tangan anak Yahirus Sudah perhatikan ini semua paralel Yang sangat penting Perempuan yang alami pendarahan Memegang jubah Tuhan Yesus Di dalam pemikiran orang Yahudi Yesus sudah najis Tetapi Kesucian Kristus Tidak pernah bisa dinajiskan Oleh apapun Dan waktu Yesus tiba Di rumah Yahirus Yesus kalau memegang barang apapun Barang itu akan dikaitkan Dengan najis Karena kenajisan wanita Sudah pindah ke Yesus Lalu Yesus memegang Siapa saja Atau memegang barang apa saja Maka barang itu akan Ikut menjadi najis Tetapi Alkitab catat tidak Waktu Yesus dipegang Yang memegang sedang najis Ternyata ditahirkan Waktu Yesus bertemu Dengan anak Yahirus Yang sudah mati Yesus waktu memegang dia Ini sudah mayat Di dalam tradisi Yahudi Memegang mayat Itu sesuatu yang najis Yesus waktu memegang Yang anak Yahirus ini Anak Yahirus Dibangkitkan Jadi di peristiwa ini Kita akan melihat Ada hal yang sangat penting Bukan menyoroti Kesembuhan ini saja Tetapi Alkitab mencatat detail Apa yang terjadi Di rumah orang mati ini Perhatikan Alkitab mencatat Dengan begitu akurat luar biasa Pemilik rumah Adalah kepala rumah ibadat Maka karena dia pemilik rumah Pasti ada istrinya Pasti ada anaknya Pasti ada orang-orang Yang sekitar sana Yang mengkonfirmasi Rumah ini Pemiliknya adalah Kepala rumah ibadat Nanti di dalam cerita ini Akan terjadi Pemutaran Yesus lah Pemilik rumah itu Nah ini menarik Mengapa terjadi Seperti itu Apa yang mau disampaikan Yesus adalah tamu Tapi nanti Yesus Menjadi Tuhan rumah Nah saya tidak Bahas dulu Kita akan lihat Secara alurnya dulu Jadi waktu Kepala rumah ibadat Datang kepada Tuhan Yesus Memohon kepada Tuhan Yesus Untuk datang ke rumahnya Karena anak dia sekarang Sedang sekarat Dan Yesus Mengiakan Perlayanan Tuhan Yesus Begitu padat Mengapa Mengiakan hal seperti itu Karena ada peristiwa penting Yang Yesus Mau lakukan disitu Setiap kali Yesus Lakukan mujijat Yesus melakukan Satu tindakan Supranatural itu Tidak untuk show Bukan untuk festival Kuasa Allah Tetapi ada sesuatu Pengajaran Dan makna yang dalam Tersembunyi di dalamnya Perhatikan Waktu itu Perjalanan sudah dimulai Dengan begitu mulus Muncul gangguan Gangguan dari siapa Gangguan dari orang-orang Dari kepala rumah ibadat Yang memberitahukan Satu fakta Bahwa anak ini sudah mati Jangan engkau Menyusakan guru Artinya apa Yairus Imanmu bagus Kau datang kepada Tuhan Yesus Bagus Tapi imanmu itu Iman kepada Yesus Supaya Yesus Datang menyembuhkan Anakmu Karena anakmu masih hidup Dan belum mati Sekarang Ada berita terbaru Anakmu sudah mati Percuma Engkau beriman Kepada Tuhan Yesus Percuma Engkau Menyembah Tuhan Yesus Semua Tidak ada gunanya lagi Yesus hanya punya kuasa Kepada orang yang masih hidup Yesus tidak punya kuasa Kepada orang yang sudah mati Udahlah Jangan Menyusah Menyusahkan guru Perhatikan orang yang tidak beriman ini Alkitab catat Yesus tidak peduli sama mereka Di dalam pelayanan kita menemukan Banyak orang di gereja Ada orang beriman Dan ada orang yang tidak beriman Alkitab catat Orang yang tidak beriman Ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Betapa kasiannya Orang yang tidak beriman Seorang yang anggap Oh kalau saya tidak beriman Ini kan hal yang biasa Banyak orang tidak beriman Makin kita tidak beriman Makin Kristus jauh dari orang seperti ini Alkitab catat dengan begitu jelas Lihat ayat ke-36 pasal yang ke-5 Injil Markus Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka Yesus tidak memberikan waktu katekisasi Kepada orang-orang seperti ini Karena orang-orang seperti ini datang Untuk mengacaukan seluruh misi Tuhan Yesus Dan menghancurkan iman kepala rumah ibadat Maka seorang perhatikan Antara orang-orang dari kepala rumah ibadat yang datang itu Lalu sama kepala rumah ibadat Yairus itu Yesus mengfokuskan kepada Yairus ini Tidak mengfokuskan kepada orang-orang yang tidak beriman ini Dan Yesus katakan kalimat yang sangat penting Kamu jangan takut Hanya percaya saja Hanya percaya saja Wah ini kalimat yang kita dengar gampang Tetapi tidak segampang yang kita pikirkan Bagaimana saya percaya kalau saya belum melihat Banyak orang bisa percaya kalau sudah melihat Kalau belum melihat dia minta bukti dulu Kalau sudah ada baru saya akan percaya Tetapi yang Yairus ini dituntut imannya harus melampaui semua Kau jangan takut Kau hanya percaya Kata takut ini Inilah kata yang menjadi akar kata Fobia Di dalam masa pandemi ini saya menemukan banyak orang paranoid dan fobia Apapun takut Ini takut Ini takut Kalau sentuh ini takut Sentuh ini takut 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 Akhirnya yang takut mati juga Banyak orang fobia Alkitab katakan Jangan engkau takut Percaya saja Saya percaya setelah kalimat Tuhan Yesus seperti ini Pasti muncul respon dari Yairus Tetap teruskan perjalanan Atau selesai perjalanan Yesus Tadi saya panggil engkau Karena anak saya masih hidup dan sedang sekarat Sekarang aku sudah dengar berita anakku mati Sampai disini saja Saya pulang sendiri Saya tidak akan menyusahkan kau lagi Dia berhak mengatakan kalimat ini Tetapi Alkitab katakan tidak Nanti Yesus terus akan melanjutkan perjalanan sampai ke rumah Yairus Dan Yairus ini ikut serta Nanti kita akan melihat bagian ini Berarti kalau Yairus ikut serta Yairus percaya kepada Tuhan Yesus Maka ada kemungkinan setelah informasi datang Bahwa anakmu sudah mati Di situ Yairus Menyembah kepada Kristus Dan memohon Tuhan Yesus Untuk datang Untuk menghadapi Anaknya yang sudah mati Maka waktu Matius mencatat Matius catat Bukan tersungkur Tetapi Berlutut Di dalam konteks worship Inilah kata yang dipakai Waktu kita sedang beribadah Menyembah kepada Tuhan Kata ini tidak muncul di Injil Matius Tidak muncul di Injil Markus Dan Lukas Tapi hanya muncul di Matius Berarti Alkitab mau katakan Setelah Yesus berkata Jangan takut Percaya saja Maka Yairus Di dalam hatinya Percaya kepada Tuhan Yesus Maka perjalanan Dilanjutkan Perhatikan Orang yang ragu Tidak dihiraukan oleh Tuhan Ini orang yang ragu Muncul sebelum tiba Di rumah Yairus Lalu bagaimana Waktu sudah tiba Perhatikan Saat Yesus tiba Di rumah Yairus Dia menemukan Sudah begitu Banyak orang berkumpul Dan sudah begitu banyak Tangisan Ratapan Teriakan Perkabungan Kesedihan Yang begitu luar biasa Terjadi di situ Lalu Alkitab mencatat Ada peniup-peniup Seruling ada di situ Kapan kah peniup seruling Dan orang-orang itu Bisa berkumpul Begitu banyak Kecuali ada yang Orang undang Tidak mungkin mereka Stand by Bisa datang begitu banyak Maka kau seorang Perhatikan dengan Baik-baik di dalam Bagian itu Sejak zaman Alkitab Sudah muncul Orang-orang Yang mirip-mirip Caima Di zaman sekarang Saya pernah Isi kebaktian Penghiburan Di rumah duka ini Berapa tahun-tahun Yang lalu Setelah khutbah selesai Saya perhatikan Ada sekelompok Caima yang ada Di sini Mereka Dengan ciri Baju-baju Saya tidak ceritakan detail Dari cara pakai baju Saya tahu Ini semua kelompok Caima Dan mereka bisa Nangis Dengan air mata Keluar begitu banyak Dan ingus keluar Begitu banyak Setelah tangisan selesai Mereka akan ketawa-ketawa Di luar Itu semua Penangis-penangis Bayaran Ini sudah ada Di dalam zaman Tuhan Yesus Bayangkan Ini penangis-penangis Yang begitu banyak Apa yang membuat Mereka nangis Yang mati Anak umur 12 tahun Bukan teman sekolahnya Bayangkan Kalau anak-anak kecil Kumpul di depan nangis Oke wajar Teman sekolah Anak umur 12 tahun Yang nangis Begitu banyak Lalu histeris Apa hubungannya Sama anak kecil ini Teman pun tidak Kawan baik pun tidak Ini semua Penangis-penangis palsu Maka Yesus Mengkritik mereka Yesus menegur mereka Setelah Yesus tegur Langsung mendadak Yang sedih tadi Jadi Mentertawakan Tuhan Yesus Ini Caima-caima Model perjanjian baru Nangis Menada bisa ketawa-ketawa Saya sering Memperhatikan Orang-orang Seperti ini Kalau saya mau tahu Mereka siapa Coba googling Atau Lihat di Youtube Mereka itu Ada kelompoknya Mereka itu Ada latihannya Ada cara Nangisnya Ada ritualnya Dan ada V-nya Makin mau seru Makin lebih banyak orang Biayanya sekian Paket yang murah Sekian Nanti mereka akan datang Mereka betul-betul akan nangis Lalu membuat seluruh hadirin yang ikut Ikut menangis Orang nangis itu bisa menular Coba kalau kiri kanan kita Mulai Nanti ikut semua Nular semua Bisa ikut Nah ini untuk memancing Suasana ibadah Supaya kelihatan kusyuk Maka mereka-mereka ini Dibayar Perhatikan Waktu Yesus melihat mereka Mereka Nangis Dengan Tidak ada iman Kalau orang nangis Itu biasa Di dalam Alkitab Yesus juga menangis Di dalam perjanjian lama Orang-orang yang sedih berkabung Juga menangis Tetapi ada tangisan Yang tidak ada iman Itulah tangisan Orang-orang yang tidak ada pengharapan Di dalam zaman Alkitab Sejak dari zaman perjanjian lama Setiap kali ada perkabungan Mereka akan menangis Dengan luar biasa Mereka teriak-teriak Seperti tidak ada pengharapan Dan mereka akan Mencabik-cabik rambut mereka Dan mereka akan melukai tubuh mereka Untuk menyatakan Sikap menderita Sikap berkabung Yang tingkat tinggi Alkitab tidak mengizinkan Terjadi hal seperti itu Jikalau engkau berduka Biar engkau berduka Seperti orang yang ada pengharapan Bukan berduka Seperti orang yang tidak ada pengharapan Kelompok pertama tadi Yang mengacaukan Iman Zairus Yesus Tidak menghiraukan mereka Kelompok kedua Ada di rumah Zairus Dan sedang Nangis-nangis Mari kita lihat Di Markus Pasal yang kelima tadi Ayat yang ke-38 Mereka tiba di rumah Kepala rumah ibadat Dan di sana Dilihatnya orang-orang ribut Menangis Meratap dengan suara nyaring Perhatikan Zairus Tidak berkata-kata Ibu dari perempuan Yang anak 12 tahun ini Tidak berkata-kata Sesudah ia masuk Ia berkata Yesus sekarang yang berkata Saya percaya munculnya Semua orang-orang yang menangis Kalau mereka tidak diundang Atau tidak dibayar Tidak ditentukan Jakwalnya Tidak mungkin mereka siap Untuk hadir Dengan ada iramanya Jadi ada kemungkinan Yairus dan keluarga Semua sudah setuju Anak ini sudah sakit parah Nanti sebentar lagi Akan mati Dan kebiasaan waktu dulu Memang ada tangisan-tangisan Yang seperti itu Dan sekarang sudah kumpul Begitu banyak Coba kita lihat Yesus berkata begini Mengapa kamu ribut Dan menangis Anak ini tidak mati Tetapi tidur Tetapi mereka Mentertawakan dia Dari nangis Jadi tertawa Berarti ini semua tangisan Yang palsu Perhatikan kenapa mereka tertawa Karena mereka melihat Sudah mati Yesus berkata Masih hidup Mana mungkin Yang sudah mati Disebut masih hidup Kenapa Karena dikatakan Bahwa Yesus berkata Anak ini tidak mati Tapi tidur Mana mungkin Tidur sama mati Bisa sama Wah Mereka ngakak-ngakak Cairus Salah fatal Cari orang Lebih baik cari dokter Dokter datang Langsung tahu Ini sudah mati Atau masih hidup Datangnya cari Si tukang kayu Anak si tukang kayu Yang tidak bisa bedakan Mana yang hidup Dan mana yang mati Aduh Salah engkau Yairus Waktu semua Mentertawakan Perhatikan Yesus berperan Sebagai kepala Rumah disitu Yesus Menegur mereka Yesus yang Mengusir mereka Oh ini Tamu bisa datang Pasti Berdasarkan undangan Tidak mungkin Tidak mungkin Sekarang ada Kedukaan disini Mendadak ada Caimah-caimah Di luar Langis-langis Kalau tidak diundang Oleh keluargaan Tidak mungkin Mereka datang Yesus sebagai tamu Sekarang menjadi Kepala rumah Dan Yesus Mengusir semua Apa yang terjadi Berarti Alkitab Mau katakan Di tempat Orang berduka itu Ada muncul Sekelompok besar Orang-orang Yang tidak beriman Dan orang-orang Yang tidak beriman ini Akan mengacaukan Iman dari Orang-orang Yang hadir disitu Maka yang Kayak begini Tidak usah Dihiraukan Tidak usah Diajak untuk Ikut di perjalanan Dan tidak usah Hadir Di dalam Kebaktian Atau di rumah Duka itu Maka Yesus Mengusir semua Orang-orang Yang menangis ini Lalu perhatikan Setelah mereka Diusir ke Semua Muka Yairus Mau taruh Dimana Ini tamu Kau kurang ajar Begini Saya Tuhan rumah Tidak minta Ijin Bolehkah Saya minta mereka pulang Langsung main usir saja Coba bayangkan Setelah nanti pulang dari sini Setelah masuk ke rumah duka yang lain Setelah usir semua yang hadir Coba Setelah dilempar batu Setelah Sama tetangga-tetangga disitu Tak mungkin Tapi Yesus Lakukan satu tindakan Yang mewakili Kepala rumah Ibadat Seperti seorang Pemilik rumah Sekarang Yesus Mengusir Lalu perhatikan Yesus melakukan hal yang lebih lagi Apa yang terjadi Lihat di Markus Pasal yang kelima tadi Ayat keempat puluh Diusirnya semua itu Lalu dibawanya Ayah dan ibu Anak itu Dan mereka yang bersama-sama dengan dia Masuk ke kamar anak itu Nah saya tidak ada waktu Membandingkan luka Sama yang mati Saya langsung simpulkan Jadi waktu di dalam perjalanan Ada kelompok yang meragukan Lalu kelompok ini Berkata kepada Kepala rumah ibadat Yaitu Udah Anakmu sudah mati Jangan kau menyusah-nyusahkan guru Yesus tidak mengizinkan mereka Mengikuti Tuhan Yesus Itu adalah orang-orang Yang tidak beriman Tetapi Ayah dari anak Yang mati ini Yaitu Yairus ini Tetap Mengikuti Tuhan Yesus Perhatikan Ayah ini tetap Mengikuti Tuhan Yesus Lalu sekarang Sudah sampai di rumah Setelah usir semua Caima-caima Yesus Yang membawa Ayahnya Yang membawa Ibunya Ibu dari anak tadi Dan mengajak Tiga murid inti Lalu Masuk Ketempat Anak Yang sudah mati Kalau saya Yairus Saya bawa tamu Yaitu Yesus Saya yang Tuntun Yesus Masuk ke kamar anak Nangka maksudnya Saya yang tuntun Murid-murid Tuhan Yesus Masuk ke kamar anak Saya sama istri Kami yang nambut Kami yang hantar Ini loh Kamar anak saya Atau disinilah Anak saya terbaring Disinilah Nanti Doakan dia Tapi terjadinya apa Yesus yang membawa Ayah dari anak ini Yesus yang membawa Ibu dari anak ini Dan Yesus Memilih Tiga murid saja Yaitu Petrus Jakobus Dan Yohanes Wah ini satu peristiwa Yang sangat menarik Yesus memanggil Ibu Memanggil Ayah Memanggil Tiga murid inti Lalu membawa Sekarang Masuk Untuk menyaksikan Secara Live Bukan relay Mari kita lihat Di Markus Pasal yang kelima Di bawah Di bawahnya Ayah dan ibu Anak itu Ayat ke 40 Mereka bersama-sama Dengan dia Masuk ke kamar Anak itu Lalu dipegangnya Tangan Anak itu Katanya Tali Tidak Tuhan Berkenan Siapa bilang Kuasa datang Dari Kristus Kristus Bisa memakai Bahasa Apa saja Tetapi Bahasa Sama Kristus Harus kita Bedakan Kristus Melampaui Bahasa Kekristenan Jaman Sekarang Bahasa Melampaui Tuhan Maka Kalau ada Orang Sudah Berbahasa Lida Dia kira Inilah Yang tertinggi Tuhan Sudah Tidak Perlu Dia Sudah Langsung Bicara Tuhan Akhirnya Kacau Sekali Yesus Memakai Bahasa Aramik Bahasa Aramik Bagi Orang Yahudi Ini Kafir Ini Tidak Kuasa Oh Utusan Tuhan Mesti Pakai Bahasa Yahudi Pakai Bahasa Ibrani Ini Resmi Yang Tuhan Perkenan Tapi Yesus Yang Berkuasa Dia Memakai Bahasa Yang Katanya Tidak Suci Itu Yaitu Aramik Tetapi Kuasa Kristus Sekarang Membangkitkan Anak Yairus Ini Perhatikan Setelah Anak Yairus Ini Sudah Dibangkitkan Yesus Seperti Kepala Keluarga Lagi Malah Sekarang Memerintahkan Anggota Keluarga Disitu Kasih Makan Oh Yesus Sekarang Berperan Menjadi Kepala Sekarang Saya Tanya Saudara Waktu Saudara Menikah Kepala Keluarga Siapa Oh Suami Lalu Saudara Minta Tuhan Hadirlah Di Keluarga Sering Seringkali Seringkali Waktu Tuhan Diundang Hadir Tuhan Didudukkan Di Kursi Tamu Bukan Jadi Kepala Diam Keluarga Yang Memimpin Waktu Diam Rumah Duka Kristus Kalau Diundang Datang Kristus Dikasih Duduk Di Kursi Yang VVIP Tetapi Bukan Tuhan Rumah Kristus Diundang Untuk Duduk Mendengarkan Semua Orang Orang Yang Tidak Beriman Orang Orang Tidak Beriman Sebagian Ada Di Rumah Duka Dan Yesus Mengusir Semua Mereka Lalu Sisa Sekelompok Yang Yesus Pilih Disitulah Yesus Menyatakan Kuasa Kristus Kepada Orang Orang Tertentu Yang Punya Hati Terbuka Mau Menerima Anugerah Tuhan Maka Kita Melihat Peristiwa Ini Peristiwa Yang Bukan Sembarangan Sekarang Saya Menyimpulkan Peristiwa Ini Apa Makna Dalam Dibalik Semua Perhatikan Alkitab Catat Yesus Sengaja Memilih Petrus Memilih Yakobus Dan Yohanes Hanya Tiga Murid Inti Ini Pertama Kali Terjadi Pemilihan Dari Dua Belas Rasul Menjadi Tiga Yang Lebih Eksklusif Ini Pertama Kali Terjadi Pertama Kali Waktu Terjadi Petrus Yakobus Yohanes Mereka Tidak Komentar Mata Mereka Melek Mereka Terus Mengikuti Tuhan Yesus Yesus Suruh Apa Mereka Ikut Lalu Mereka Menyaksikan Mereka Tidak Komentar Perhatikan Ini Kali Yang Pertama Alkitab Catat Tiga Kali Tiga Murid Inti Ini Diajak Bersama Sama Kali Pertama Di dalam Penyembuhan Anak Yairus Ini Membangkitkan Anak Yairus Ini Tema Kebangkitan Kali 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 Terjadi Waktu Yesus Dimuliakan Di atas Gunung Waktu Musa Dan Elia Menampakkan Diri Alkitab Satat Yesus Membawa Tiga Murid Inti Petrus Jakobus Dan Yohanes Naik Ke Gunung Saat Itu Temanya Adalah Kematian Tuhan Yesus Dan Saat Itu Mereka Tertidur Oh Saat Itu Mereka Tertidur Saat Yang Paling Penting Musa Dan Elia Bersama Menampakkan Diri Tapi Mereka Tertidur Kali Yang Ketiga Yesus Membawa Lagi Tiga Murid Inti Petrus Jakobus Dan Yohanes Pada Saat Di Taman Getsemani Di Taman Getsemani Juga Tema Kematian Mereka Tertidur Di Situ Saat Mereka Tertidur Mereka Kehilangan Kesempatan Mendapatkan Anugrah Menyaksikan Pembicaraan Apakah Musa Sama Elia Bicara Sama Tuhan Yesus Lukas Mencatat Mereka Membicarakan Tujuan Kepergian Yesus Yang Harus Digenapi Di Jerusalem Ini Semua Tema Kematian Lalu Di Taman Getsemani Ini Juga Tema Kematian Bira Cawan Ini Lalu Daripadaku Tetapi Mereka Tertidur Surah Perhatikan Tiga Kali Yesus Mengajak Tiga Murid Inti Kali Pertama Di Rumah Yairus Tema Kebangkitan Kali Kedua Yesus Dimuliakan Di Atas Gunung Tema Kematian Kali Ketiga Tema Kematian Kalau Disimpulkan Tema Mati Dan Bangkit Jadi Peristiwa Yairus Ini Bukan Peristiwa Yang Yesus Lagi Senggang Oke Ajak Tiga Murid Inti Tidak Yesus Mau Mengajarkan Tiga Murid Inti Untuk Tema Kebangkitan Engkau Melek Karena Engkau Percaya Engkau Percaya Kalau Bangkit Oke Bangkit Tapi Kalau Sudah Bicara Mati Yesus Akan Mati Wah Mereka Semua Tidak Mau Percaya Maka Kita Melihat Saat Yesus Di Titik Yang Perlu Tiga Murid Inti Melek Mereka Tertidur Oh Kamu Dibawa Ke Gunung Kau Harus Melek Saat Itu Mereka Tertidur Saat Yesus Di Taman Gesemani Tidak Engkau Sanggup Berjaga Jaga Hanya Satu Jam Saja Kau Harus Bangun Harus Bangkit Mereka Tertidur Nah Sekarang Saya akan Simpulkan Peristiwa Di rumah Yerus Harusnya Menjadi Satu Ingatan Kepada Semua Murid Mengenai Kuasa Kebangkitan Hanya Ada Di Tangan Kristus Kalau Yesus Mempunyai Kuasa Kebangkitan Kalau Orang-orang Percaya Mesias Akan Hidup Selama Lamanya Tapi Mereka Juga Harus Percaya Mesias Yang Sama Akan Bangkit Kalau Dia Bangkit Dia Akan Alami Kematian Yesus Adalah Penghulu Hidup Yesus Adalah Kebangkitan Dan Hidup Kalau Kau Terima Yesus Adalah Kebangkitan Dan Hidup Engkau Juga Harus Terima Yesus Harus Alami Kematian Maka Waktu Yesus Bicara Akulah Kebangkitan Dan Hidup Murid Tidak Ada Yang Komplain Tapi Waktu Yesus Berkata Anak Manusia Akan Ditangkap Disiksa Disesah Dibunuh Pada Hari Ketiga Petrus Langsung Komplain Kiranya Allah Menjauhkan Hal Ini Daripadamu Karena Mereka Tidak Bisa Menerima Fakta Ada Mati Ada Bangkit Maka Sampai Hari Pentecostal Kita Melihat Semua Kesulitan Mati Dan Bangkit Ini Menjadi Beres Dan Clear Barulah Ada Pengharapan Di Dalam Kekristenan Rasul-rasul Murid-murid Tuhan Yesus Orang-orang Awam Yang Diselamatkan Mereka Pergi Membericarakan Yesus Yang Mati Dan Yesus Yang Bangkit Kembali Saya akan Menyimpulkan Khotbah Hari Ini Yairus Sekarang Sudah Mati Yesus Berkata Dia Sedang Tidur Jangan Takut Only Believe Hal Yang Sama Terjadi Hari Saya Tidak Berani Berkata Armahuma Sedang Tertidur Kenapa Karena Faktanya Armahuma Sudah Meninggal Surat Medis Sudah Keluar Sudah Meninggal Tetapi Di Dalam Kacam Mata Kekristenan Armahuma Meninggalnya Hanya Secara Fisik Secara Rohani Dia Tidak Mati Amin Oh Kalau Orang Berkata Udahlah Dia Sudah Mati Saya Mengkutip Kalimat Tuhan Yesus Jangan Kau Takut Only Believe Artinya Apa Kalau Engkau Percaya Engkau Akan Melihat Kapankah Mereka Melihat Di Dalam Waktu Yang Singkat Karena Yesus Akan Tiba Di Rumah Yairus Tapi Sekarang Kapan Kita Akan Melihat Tidak Hari Ini Tidak Besok Mungkin 20 Tahun Lagi Saat Kita Mati 20 Tahun Lagi Kita Betul Betul Akan Melihat Betul Adanya Yang Sekarang Sudah Mati Ternyata Tidak Nanti Semua Kita Akan Berkumpul Di Sana Kita Akan Memiliki Tubuh Kebangkitan Oh Ada Orang 20 Tahun Kemudian Mata Baru Melihat Saat Dia Mati Ada Orang Mungkin Seminggu Kemudian Baru Dia Melihat Intinya Apa Sekarang Only Believe Amin Saatnya Kapan Kita Akan Melihat Clear Mungkin Tengah Malam Ada Orang Yang Meninggal Disini Dia Akan Melihat Nanti Kita Kalau Meninggal Satu Tahun Lagi Ya Satu Tahun Kemudian Baru Kita Akan Melihat Menuju Kepada Penggenapan Janji Tuhan Saat Kita Melihat Sekarang Dituntut Only Believe Only Believe Bukan Hanya Percaya Kepada Siapa Saja Tidak Percaya Kepada Tuhan Yesus Yang Adalah Kepala Di Rumah Orang Yang Mati Amin Percaya Kepada Tuhan Yesus Kalau Saya Kaitkan Dengan Sekarang Di Adi Jasa Ini Banyak Orang Mengundang Tuhan Yesus Di Hari Pernikahan Menjadi Kepala Adi Keluarga Tapi Setelah Orang Itu Menikah Satu Dua Bulan Kepalanya Bukan Kristus Kristus Tidak Pernah Dilibatkan Waktu Keluarga Sedang Sakit Oh Kristus Kepala Medis Kiranya Tuhan Yesus Menyembuhkan Hanya Yesus Yang Bisa Dokter Sudah Angkat Tangan Saat Sudah Mati Lupa Yesus Dianggap Tidak Layak Jadi Kepala Medis Karena Faktanya Mati Lalu Waktu Hari Berduka Oh Kembali Oh Yesus Tuhan Juru Selamat Karena Melalui Dia Tapi Setelah Mayat Dikubur Iman Mulai Goncang Lagi Betul Kasih Sebetulnya Betul Kasih Betul Kasih Betul Kasih Mulai Goncang Lagi Semua Yang Tidak Beriman Yesus Tidak Menghiraukan Mereka Tangisan Tangisan Yang Tidak Ada Pengharapan Yesus Usir Mereka Semua Dan Semua Yang Percaya Yang Tetap Tinggal Akan Menyaksikan Kebangunan Kebangkitan Anak Yairus Biara Setiap Kita Yang Ada Disini Kita Kelompok Kelompok Yang Dipilih Oleh Tuhan Yesus Untuk Percaya Dan Nanti Untuk Melihat Amin Mari Kita Berdoa Bapak Diam Surga Kami Berterima Kasih Di Dalam Hidup Setiap Kami Tuhan Mengingatkan Kami Perjalanan Hidup Kami Akan Menuju Kepada Kembali Kepada Debu Tanah Tetapi Saat Kami Kembali Kepada Debu Tanah Kami Sudah Diberikan Iman Saat Terakhir Waktu Kami Alami Sakit Dan Sangat Sangat Menderita Dan Pengharapan Itulah Yang Mengkuatkan Setiap Kami Saat Kami Mengalami Kesakitan Dan Hari Di Depan Yaitu Di Hari Kekekalan Itulah Yang Memberikan Pengharapan Sejati Kami Akan Pindah Kesana Dengan Tubuh Yang Baru Sehingga Tubuh Kami Yang Di Dunia Yang Di Akhir Hidup Yang Waktu Sudah Dan Kami Akan Memiliki Tubuh Yang Baru Kami Berterima Kasih Ya Tuhan Di Dalam Dunia Ini Tuhan Berikan Kepada Kami Iman Yang Kuat Supaya Kelak Iman Inilah Yang Menghantar Kami Kepada Janji Tuhan Dan Penggenapan Janji Tuhan Dan Kami Semua Akan Melihat Semua Orang Orang Yang Sudah Mati Di Dalam Tuhan Dan Kami Akan Berkumpul Bersama Langkitan Yang Tuhan Siapkan Bagi Setiap Kami Di Akhir Jaman Nanti Seluruh Muka Bumi Semua Orang Orang Percaya Baik Yang Sudah Meninggal Maupun Yang Saat Itu Masih Hidup Di Detik Terakhir Saat Yesus Datang Kali Kedua Semua Kami Akan Dikumpulkan Bersama Sama Dengan Kristus Dan Kami Akan Menikmati Kebahagiaan Yang Sempurna Kebahagiaan Dan Air Mata Lagi Kami Berterima Kasih Armah Humah Tuhan Sudah Memakai Beliau Semenjak Dia Masih Muda Dia Sudah Melayani Tuhan Waktu Dia Mengenal Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Seumur Hidup Dia Menghabdi Yesus Kepala Di Dalam Kehidupannya Yesus Kepala Di Dalam Keluarganya Sehingga Dia Menghantar Semua Anak Anak Bukan Hanya Takut Kepada Ayah Dan Ibu Tapi Membawa Semua Anak Anak Cucu Untuk Takut Kepala Yang Sejati Yaitu Kristus Sehingga Anak Anak Cucu Bertumbuh Di Dalam Tangan Pengasian Tuhan Dan Mereka Hidup Di Dalam Anugerah Tuhan Terima Kasih Tuhan Hiburlah Keluarga Yang Berduka Beri Kepala Mereka Iman Yang Kuat Untuk Melihat Hari Depan Yang Cerah Karena Semua Kami Akan Melihat Terima Kasih Tuhan Dengar Dua Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Oke Saya Serahkan Kepala Terima Terima Kasih Bapak Pandeta Aether Yang Telah Meneguhkan Kita Menguatkan Kita Bahwa Matian Bagi Orang Orang Percaya Bukanlah Suatu Bukanlah Suatu Kekalahan Bukanlah Suatu Kemenangan Janji Kristus Digenapi Atas Orang Orang Percaya Kemudian Sesi Kali Ini Akan Saya Berikan Waktu Pihak Keluarga Ibu Selia Untuk Memberikan Pengumuman Untuk Acara Esok Hari Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Saya Mewakili Keluarga Oma Eli Wijaya Mengucapkan Terima Kasih Untuk Pelayanan Bapak Pendeta Aether Dari GRI Citra Raya Dan Teman-teman Pak Yudi Julian Pak Herwindo Yang sudah Datang Awal Sekali Untuk Setup Ini Semua Begitu Indah Begitu Profesional Dan Untuk Pianisnya Howard Juga Untuk Liturgisnya Pak Fandi Dan Vokal Yang 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 Indah Yang Menguatkan Ibu En Budiana Bumeike Bulinda Pak Fandi Juga Semua Teman-teman Rekan-rekan Bapak Ibu Dari Yang sudah Menyempatkan Hadir Meskipun Masa pandemi Yang tidak Aman Ini Terima Kasih Teman-teman Yang sudah Menguatkan Kami Mau Hadir Di tempat Ini Terima Kasih Bapak Ibu Teman-teman Yang sudah Bersama-sama Menguatkan Kami Juga Lewat Zoom Dan Youtube Biarlah Semua Kita Dikuatkan Oleh Firman Tuhan Yang sudah Disampaikan Oleh Hamba Yang Setia Bapak Pendeta Aiter Tadi Untuk Besok Adalah Kebaktian Pemberangkatan Dan Kremasi Mama Eli Pukul 11 Pagi Jadi Kebaktiannya Pukul 11 Pagi Disini Di Adijasa Dan Kembali Bapak Ibu Bisa Mengikuti Juga Lewat Zoom Dan Youtube Kemudian Setelah Kebaktian Disini Akan Berangkat Untuk Kremasi Di Kembang Kuni Terima Kasih Besok Akan Dilayani Oleh GKA Gloria Kota Satelit Bapak Pendeta Lim Supianto Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Dan Kami Bersyukur Semua Itu Tuhan Baik Di Atas Semuanya Tuhan Selalu Baik Demikian Ucapan Terima Kasih Dan Pengumuman Dari Pihak Peluarga Kita Akan Menutup Ibadah Penghiburan Pada Malam Hari Ini Mari Kita Bersama Sama Kita Menyanyikan Lagu Kutahu Siapa Yang Kupercaya Kita Menyanyi Ketiga Baik Dan Kemudian Saya Undang Bapak Pendeta Aiter Untuk Menutup Ibadah Ini Dalam Doa Penutup Kutahu Siapa Yang Kupercaya Kutah Mengerti Anugerah Tuhan Yang Diperbuatnya Bagiku Tak Layak Ku Menerima Kasihnya Debus Ku Jadi Miliknya Namun Ini Yang Kupercaya Bahwa Dia Dapat Memelihara Apa Yang Telah Kuserahkan Waktu Aku Percaya Tak Apa Heran Aku Dapatkan Iman 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 Menyelamatkanku Dan Percaya Kepada Firman Yang Beroleh Damai Di Hati Namun Ini Yang Kupercaya Bahwa Dia Dapat Memelihara Apa Yang Telah Kuserahkan Waktu Aku Percaya Baik Ketiga Ku Tak Mengerti Kuasa Rok Kudus Mengubah Orang Berdosa Meyakinkan Tentang Tuhan Yesus Menjelma Jadi Manusia Ini Yang Kupercaya Bahwa Dia Dapat Memelihara Apa Yang Telah Kuserahkan Waktu Aku Percaya Kita akan berdoa Bapak Bapak Yang Surga Kami Berterima Kasih Untuk Setiap Kebaktian Kedukaan Seperti Ini Tuhan Yang Memakai Hambam Tuhan Untuk Menyampaikan Firman Tuhan Yang Sudah Memakai Mereka Biar Semua Firman Yang Pernah Dikotbakan Di Rumah Duka Seperti Ini Terus Menjadi Kotba Yang Bernilai Di Dalam Kekekalan Yang Menghantar Banyak Orang Kembali Kepada Tuhan Kami Berdoa Selain Di Ruangan Ini Banyak Ruangan Ruangan Lain Dan Bukan Hanya Di Kota Ini Di Seluruh Kota Di Dunia Di Seluruh Tempat Tempat Di Dunia Banyak Orang Yang Sedang Berduka Dan Hamba Tuhan Yang Sedang Melayani Orang Berduka Tuhan Berilah Firman Kepada Mereka Karena Rumah Duka Selalu Membicarakan Inti Sari Dari Keselamatan Maka Tuhan Sangat Senang Rumah Duka Sudah Melakukan Satu Tugas Yang Seturut Dengan Apa Yang Tuhan Mau Yaitu Injil Terus Diberitakan Di Sana Tuhan Ingatkan Gereja Tuhan Juga Mengkotbakan Injil Keselamatan Jangan Hanya Keselamatan Dan Injil Diberitakan Hanya Di Rumah Duka Tetapi Gereja Tuhan Terus Membicarakan Berkat Berkat Dan Semua Tema Tema Yang Tidak Sesuai Dengan Kitab Suci Tuhan Bangunkan Umat Tuhan Tuhan Jadikan Pelajaran Bagi Setiap Umat Tuhan Dan Tuhan Ingatkan Semua Majelis Semua Pengurus Semua Artifis Di Dalam Gereja Tuhan Saat Mereka Hadir Di Rumah Duka Biarlah Mereka Adopsi Spirit Khotba Rumah Duka Menjadi Khotba Di Dalam Gereja Yaitu Mengfokuskan Tentang Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Terima kasih Tuhan Hiburlah Keluarga Dan Tuhan Juga Memimpin Sampai Acara Besok Hari Dan Hamba Tuhan Yang Akan Menyampaikan Firman Tuhan Juga Urapi Dan Tuhan Juga Memakai Sehingga Sampai Akhir Semua Berjalan Dengan Baik Terima Kasih Tuhan Dengar Doa Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Ya Demikian Acara Ibadah Penghiburan Pada Malam Hari Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Saudara Yang Hadir Di Adijasa Surabaya Dan Bapak Ibu Saudara Yang Juga Menyaksikan Ibadah Penghiburan Ini Melalui Streaming Youtube Dan Zoom Kami Mohon Maaf Apabila Masih Ada Kekurangan Yang Tadi Kami Lakukan Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Selamat Malam Sampai 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 Terima kasih telah menonton